Angga Rumawi yang keempat yaitu laporan Ketua Panitia Peresmian Gendung Kerajaan Batra kepada Pak Ketua Pak Martin Tipakau, SOS, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di Tanah Papua, Bapak Pendeta Duman Sokrates Sopian Joman, silakan berdiri. Ini tokoh kita, selama ini kita lihat di televisi dengan berita-berita saja. Silakan dulu, terima kasih. Yang terhormat, Bapak MRP Provinsi Papua ini, Bapak Timotius Murib, silakan berdiri. Terima kasih, selamat datang di acara penabisan Gereja kami. Yang terhormat juga anak muda tokoh Papua, Bapak Samuel Tabuni, silakan berdiri. Silakan mau ke luar negeri, ke Amerika, Rusia, kerjasama dengan laki-laki ini untuk anak-anak Papua kuliah ke luar negeri. Sekalian dengan bahasa asing, guna tempat kursus yang bagus. Bapak Pendeta Josia Tebai sebagai prindis Gereja Sinode ke-3, setelah misioner tinggalkan Gereja kimi di Tanah Papua ini pergi. Bapak ini yang jadi orang kulit hitam Sinode pertama kali, silakan Bapak berdiri. Prindis Gereja masih bersama dengan kami, Gereja ke-3, ke main jil kimi di Tanah Papua. Terhormat juga, Ketua Koordinator Keluk Cendrawasi, yang terhormat Pemerinda, Bupati, Pimpinan DPR, Anggota DPR di wilayah Mepago, prindis Gereja, toko kaum profesional, intelektual, toko adat agama, pemerintah kampung kecil, undangan, simbatisang yang hadir. Kami tidak sebut satu persatu nama yang hadir di sini, tetapi Tuhan lah yang akan memberkati acara kami yang kesempatan ini adakan, dan Bapak Ibu bisa hadir di sini. Atas nama kami, Panitia Persimian, ucapkan terima kasih. Mari kita masuk dalam beberapa hal, laporan pertanggung jawaban, Panitia Persimian. Persimian, para undangan yang kami terhormat, berangkat dari harapan dan tujuan, sebuah bangunan gereja yang mampu mewadahi semua kebutuhan rohani dan iman jemaat, serta tanggung jawab sebagai orang percaya dalam memelihara perdamaian, maka salah satu cara adalah dengan membenai perangkat pelayanan dalam kehidupan berjemaat. Kerinduan inilah secara bersama-sama hendak diwujudkannya dengan membangun gedung gereja baru, gereja kemajil kimi di Tanah Papua, Jemaat Batra Wadio. Dan pada tepat pada tanggal 10 Maret 2018, dalam ibadah, badan pengurus jemaat, ambil alih sesuai keputusan rapat kerja, gereja kemajil kimi di Tanah Papua, Jemaat Batra Wadio, berdasarkan anggaran dasar rumah tangga itu, membenduk Panitia Persimian, Kedung Gereja Baru. Dan syukur kami dan jajaran pengurus persimian tetap, Panitia Persimian dilengkapi dengan seksi-seksinya. Selanjutnya, atas nama kami, Panitia Persimian Gedung Gereja, berterima kasih kepada seluruh jemaat, donatur, khusus dengan sangat luar biasa untuk membantu kami acara persimian ini, sehingga kami bisa mensukseskan persimian ini dengan baik, sehingga kami, Panitia, tidak balas dengan hanya ucapan seperti ini, tetapi pasti yang punya Gereja ini yang akan membalas. Sehingga beberapa masalah yang setelah kami dibenduk Panitia Persimian, menghadapi banyak tantangan, masalah, banyak orang yang meninggal, kami akan temukan dengan hari-hari besar, liburan, bulan Desember, hari Pasca, tetapi satu tahun setengah. Kami bekerja untuk mensukseskan acara persimian Gedung Gereja ini, tetapi karena campur tangan Tuhan, kami Panitia Persimian Gedung Gereja ini bisa berjalan lancar dengan baik. Maka kami Panitia Persimian melaporkan beberapa bantuan anak-anak Tuhan yang ada di mana-mana, entah dari jemaat ini maupun di luar dari jemaat ini. Sehingga acara persimian ini nama kegiatannya kami berikan acara pengucapan syukur Persimian Gedung Gereja baru, tema dan subtema, tema sekarang Tuhan pilih dan kuduskan rumah ini supaya nama Tuhan tinggal selamanya. 2 Tawarek Pasal 7 ayat 16, subtema, melalui persimian Gedung Gereja baru, membangun jemaat lokal yang mandiri. Alamat kontak sekretariat, Jalan Migani nomor 7, kilometer 8, Wadio, Desa Gerbang Sadu, Nabire, Papua. Dasar Pelaksanaan 1. Keputusan Rapat Kerja Jemaat Pembendukan Panitia Persimian 2. Surat Keputusan Badan Pengurus Jemaat Nomor 019-BPJ Batra Garing 4, Bulankit 7, 2018 Tujuan Pelaksanaan Persimian Kegiatan persimian Gedung Gereja baru dilaksanakan dengan tujuan untuk mencukuri dan memuliakan Tuhan atas selesainya pembangunan Gedung Gereja yang baru. Tempat dan Waktu Alamat Jalan Migani nomor 17, kilometer 8, Wadio, Desa Gerbang Sadu, Nabire, Papua. Sasarang atau target Sasarang atau target dari acara syukuran persimian Gedung Gereja baru adalah sebagai berikut. Terlaksananya ibadah acara syukuran persimian Gedung Gereja baru ini dengan lancar, aman dan tertib. 2. Jemaat Batra menjadi termotivasi untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kerjasama untuk antar umat yang lebih baik. Peserta persimian, peserta yang hadir mengikuti acara syukuran, persimian Gedung Baru, Gereja Kemainjil Kimi Tanah Papua, Jemaat Batra Wadio, para tamu dan undangan dan simbatisan. Rencana anggaran, sumbangan-sumbangan dari setiap rayun dengan iurang beban wajib kepada sesuai jabatan yang dimiliki oleh Gereja ini. Dan hamba-hamba Tuhan atau anak Tuhan yang bantu kami di dalam panitia persimian ini, sumbangan-sumbangan dari jemaat dan teman-teman kami di luar. Yang pertama, Pemerintah Kabupaten Indanjaya, membantu kami uang Rp. 400 juta. Yang kedua, Ibu Anggota MRP Provinsi Papua, Ibu Siska Abu Gawo, 10 juta. Bapak Maksimus Tipakao, 5 juta. Bapak Neno Tabuni, 50 juta. Jemaat Pospei Dapiapa, 1 juta dengan garam 2 bungkus. Putri Indanjaya, 3 juta. Maria Songonao, 1 juta. Jemaat Sion Dua Waroki, 800 ribu. Jemaat Laudu Kiang, KKI 2 juta 50 ribu. Jemaat Parosia Jayandi, Bama Aqua dengan air minum. Bapak Seth Bagau, Bama, Bantu Bama Beras dengan Aqua. Keluarga Julian Magai, 1 juta. Vince Songonao, 500 ribu. Keluarga Junus Mirip, 5 juta tambah 1 ekor babi dengan beras, 2 sak. Jemaat Immanuel Timika, 1 juta. Pospei Jerusalem, Wandae. Babi 1 ekor. Bapak Damienus Bagau, babi 1 ekor. Keluarga Moses Belau, uang 10 juta. Keluarga Kalir Kokea, babi 2 ekor. Bapak Jakob Labene, uang 10 juta tambah babi 1 ekor. Ditambah dengan Bapak Ibu yang lain kami tidak sebut nama. Kami akan lengkap dengan laporan panitia nanti. Jumlah total uang masuk untuk panitia persimian. Total uang masuk, 900 juta, 82 ribu. Total pengeluaran, 700 juta. Sisa saldo yang ada, 292 ribu. Itu sebagai laporan kami, Bapak Ibu yang membantu kami dalam acara ini, ternak, uang, waktu, tenaga yang Bapak Ibu sumbang, entah dari undangan maupun jemaat yang ada di sini. Kami atas nama panitia persimian gedung gereja Batrawadio sampaikan, Tuhan kita yang sama membangun gereja ini. Tuhan yang sama yang memberikan kekuatan kepada berindis gereja ini, 60-70 tahun yang lalu. memberkati kita semua di tempat ini, kami menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Demikian laporan pertanggung jawaban kami, beberapa hal yang akan kita lapor secara lebih rinci. Pembubaran panitia dan kita tinggalkan acara ini ke depan nanti. Dengan demikian, kami panitia persimian gedung gereja Batrawadio menambahkan ucapan terima kasih kepada semua yang ada di tempat ini, di luar maupun dalam gedung gereja ini untuk mengikuti acara persimian gedung gereja. Akhir kata, mewakili suku Moni, kami sampaikan, Amakanie. Terima kasih.